Salam sigaab dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 20 Desember 2020, berjudul Taman Eden Dipulihkan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 21, ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran membuatan peristiwa dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Taman Eden Dipulihkan sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, Taman Eden yang dipulihkan akan berada di atas bumi yang baru, dan di sana orang tebusan bisa memandang kembali pohon kehidupan yang sudah lama hilang, dan bentuk tubuh mereka pun kembali sempurna dan tinggi di dalam kemudian, seperti manusia dulu sebelum jatuh ke dalam dosa. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini, lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat kemuliaan ilahi dinyatakan. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat pada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Dipulihkan pada pohon kehidupan yang sudah lama hilang itu, maka orang yang ditembus itu akan berjingkrak-jingkrak, sehingga seperti manusia dulu yang bentuk tubuhnya sempurna dan tinggi dalam kemuliaan. Kedua, di Taman Eden yang dipulihkan, tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan tidak ada lagi si pencoba di sana. Dan tidak semua keadaan sekolah pertama di Eden itu terdapat pada sekolah Taman Eden yang dipulihkan itu. Di antara sekolah pertama yang didirikan di Eden dan sekolah negeri kekal, disanalah terletak seluruh pedoman sejarah dunia ini, sejarah pelanggaran dan penderitaan manusia, tentang pengorbanan ilahi dan tentang kemenangan atas kematian dan dosa. Tidak semua keadaan sekolah pertama di Eden itu terdapat pada sekolah akhiran nanti. Tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat akan memberikan kesempatan untuk pencobaan. Tidak ada lagi si pencoba di sana, tidak ada lagi kemungkinan untuk melanggar. Ketiga, di Taman Eden yang dipulihkan, hari sabat yang merupakan satu tanda kuasa kalik akan dipelihara atau dihormati oleh semua yang ada di bawah matahari. Selama langit dan bumi ada, hari sabat akan terus merupakan satu tanda kuasa kalik. Dan ketika Eden kembali bersemi di bumi ini, hari perhentian Allah akan dihormati oleh semua yang ada di bawah matahari. Dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Di sana akan terdengar suara musik yang belum pernah didengar dan dipahami musik dan lagunya oleh pikiran manusia Fana sebelumnya. Di sana akan terdengar suara musik dan lagu yang cocok di hadapan Allah. Telinga dan pikiran orang Fana belum pernah mendengar dan memahami musik dan lagu semacam ini. Di sana terdapat para penyanyi dan pemain alat-alat musik. Mereka akan mengangkat suara mereka, mereka akan menyanyikan lagu kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan akan menghiburkan Sion. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kelima, di taman Eden yang dipulihkan, pikiran Adam kembali mengingat kembali pohon-pohon buah-buahan dan pokok anggur yang tangannya sendiri merawatnya. Dan ia sendiri mengakui Eden yang dipulihkan itu adalah taman Eden yang dahulu dia tinggal. Adam dikembalikan pada kekuasaannya yang pertama. Dengan sangat gembira, ia memandang pohon-pohon yang pernah didikmatinya, yakni pohon-pohon yang buahnya ia sendiri mengumpulkannya pada waktu ia belum berdosa dan masih riang gembira. Dia melihat pokok-pokok anggur yang tangannya sendiri merawatnya, kembang-kembang yang pada suatu kali ia senang memeliharanya. Pikirannya menangkap kenyataan pemandangan itu, ia memahami bahwa sungguh inilah Eden yang dipulihkan itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.